Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama resep Uni Indri Di video kali ini aku pengen share sama temen-temen semua Rahasia membuat es lilin mangga Super lembut Banget dan enak Seger pastinya Pastinya bakal doyan banget Untuk detail bahan dan cara membuatnya Tonton video sampe habis ya Siapkan 5 liter air Disini Jangan dinyalakan api kompornya terlebih dahulu ya Lalu kita masukkan Satu bungkus agar plain Tanpa rasa dan tanpa warna 800 gram gula pasir Aduk sampai agarnya Dan gula pasirnya larut ya Setelah tercampur rata Kita nyalakan api kompor Di sedang aja Lalu sesekali kita aduk Sampai dia mendidih Ini jangan sampai ditinggal ya Temen-temen Tetap diaduk terus Sesekali sampai mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Kita larutkan 6 sendok makan Tepung maizena atau tepung jagung Dengan 100 ml air biasa Lalu masukkan ke air yang mendidih tadi Sambil kita aduk Kita tunggu mendidih sebentar lagi Setelah mendidih seperti ini Kita matikan api kompornya Ini gak apa-apa ya temen-temen Kalau berbusta seperti ini Setelah kita matikan api kompornya Kita tunggu sampai suhunya Agak hangat menuju ke dingin Jadi kita diamkan terlebih dahulu Setelah suhunya sudah mencapai hangat ke dingin Kita masukkan susu kental manis Sebanyak 1 kaleng Aduk rata Setelah itu Ini kita sisihkan terlebih dahulu Dan kita beralih ke mangganya Di sini kita punya 1 kg mangga Yang kualitas bagus ya Ini akan kita kupas Kita ambil dagingnya saja Kalau udah semua Kita akan haluskan Nah ini sudah aku haluskan ya Pakai blender Ini bener-bener halus Dan ini kita campurkan ke air yang tadi Nah ini kita aduk Sampai kayak gini ratanya Di sini untuk mempertegas warnanya Aku tambahkan pewarna makanan Warna kuning tua Secukupnya aja Dan ini setelah diaduk Untuk membungkusnya Seperti biasa Aku pakai merk tomat Ukuran 4,5 x 22 cm Ini tidak lupa kita pakai corong Sebelumnya plastiknya dilipat dulu ya Supaya nanti gak blueberry atau berantakan Lalu kita pakai sendok sayur Untuk mengambilnya Nah Aku sarankan pakai corong ini ya teman-teman Karena ini sangat memudahkan sekali Ini kita isi secukupnya aja Jangan terlalu penuh Nah setelah itu Kita tarik lipatan plastik yang tadi kita lipat Lalu kita ikat seperti ini Kita tekan dulu Seperti ini Diputar Supaya makin kuat Usahakan jangan sampai ada udara Baru diputar seperti ini Jangan jempolnya masih di dalam lingkaran itu ya Jangan dilepas dulu Nah abis itu baru didorong dengan telunjuk Kayak gini Kalau teman-teman merasa masih sulit Boleh pakai Tali rapi atau Karet Lakukan sampai selesai Begitu ya Nah ini udah selesai ya teman-teman Aku disini bikinnya untuk 2 kg mangga Kalau teman-teman bikin untuk 1 kg Resepnya tinggal dikurangi atau dibagi 2 saja ya Dan ini sudah siap untuk kita masukkan ke freezer Untuk kita bekukan Nah ini kita sudah masukkan ke freezer Teman-teman bisa lihat disampingnya juga ada es naga Buah naga Sebenernya cara membuatnya pun gak jauh beda ya Sama aja Entah itu pakai naga atau lapukat Nah finally teman-teman Ini udah beku Selanjutnya kita cobain Teman-teman bisa lihat ya Pas dipotong aja tuh udah kerasa banget lembutnya Kan Ini bener-bener lembut sekali teman-teman Apalagi buahnya juga berasa banget Alpukatnya, manganya, buah naganya Kerasa banget Dan sangat kecium aromanya wangi dan enak banget Ini laku banget ya di tempat tokoku Banyak banget yang favorit es lilin ini Walaupun memang es lilin Tapi rasanya gak kalah sama merek-merek terkenal Rasa buahnya terasa Lembut sekali Pokoknya bener-bener enak dan sehat pastinya Oke segitu dulu teman-teman untuk videoku kali ini Jangan lupa support aku dengan like, komen, dan subscribe Dan nyalain notifikasinya Agar tidak tertinggal videoku selanjutnya Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe